Halo semua, kembali lagi dengan berita teknologi.com Setelah melakukan unboxing pada beberapa waktu yang lalu Kami akan melakukan review dari smartphone Asus Zenfone Selfie Asus Zenfone Selfie merupakan smartphone kelas menengah Dengan prosesor octa-core 1.5 GHz Berjenis chipset Snapdragon 615 Tampilan antar muka ZenUI memiliki banyak sekali fitur-fitur yang menarik Seperti fitur kustomisasi tema Yang bisa kita sesuaikan dengan keinginan kita Ada banyak beberapa pilihan tema yang disediakan oleh Asus secara gratis Selain dapat mengubah tema, kita juga dapat mengubah efek bulir Serta memilih prevensi di mana menggunakan app driver atau tidak menggunakan app driver Jika tidak menggunakan app driver, tampilan antar muka dari smartphone ini Mirip dengan saudaranya lain-lain seperti Xiaomi, Meizu, dan lain-lain Sedangkan jika menggunakan app driver, akan sama dengan tampilan Zenfone lainnya Nampaknya Asus sangat mengerti pengguna dengan menyematkan kedua fitur ini secara bersamaan Sehingga pengguna dapat memilih tampilan antar muka mana yang mereka suka Karena menggunakan layar 5,5 inci, penggunaan dengan satu tangan dirasa cukup memberatkan Oleh karena itu, Asus menyediakan fitur pengoperasian satu tangan atau one hand mode Dengan dukungan RAM sebesar 3GB, membuat performa dari smartphone ini sangat optimal Smartphone ini juga memiliki fitur Zenmotion di mana Anda dapat menggunakan beberapa gesture Untuk mengaktifkan smartphone atau mengakses beberapa aplikasi Ada pilihan ketuk 2 kali untuk mengaktifkan layar atau mengunci layar Selain itu, kita juga dapat menggunakan beberapa gesture seperti menggambar huruf S Untuk mengakses kamera depan atau menuliskan huruf C untuk mengakses kamera belakang Menariknya, Asus Zenfone Selfie sudah menggunakan layar dengan lapisan Gorilla Glass 4 Layar ini dikenal sangat kuat terhadap goresan maupun benturan Karena mengusung nama selfie, tentunya smartphone ini memiliki keunggulan di bagian kamera depannya Ya, benar saja, Asus menyematkan dual camera 13MP di bagian depan dan bagian belakang Sehingga kita mendapatkan 2 kamera dengan kualitas yang sama Pada kamera utama, Asus menyematkan laser autofocus untuk menangkap fokus dengan lebih cepat Selain itu, ada dual tone LED flash untuk menampilkan gambar dengan warna yang lebih natural Tidak kalah dengan kamera utama, kamera depan pada Asus Zenfone Selfie memiliki dual tone LED flash Yang dapat menghasilkan warna dengan tingkat kecerahan natural Kamera Asus Zenfone Selfie sudah menggunakan teknologi Pixel Master Di mana kita dapat menggunakan berbagai mode pengambilan gambar Seperti mode cahaya redup atau low light Mode pengindahan, mode manual, mode panorama, dan masih banyak yang lain Dan berikut adalah hasil dari kamera Asus Zenfone Selfie Smartphone ini memiliki fitur yang cukup lengkap Seperti adanya sensor gyroscope Sehingga Anda dapat memainkan game atau aplikasi virtual reality menggunakan Google Cardboard Untuk bermain game berat pun, smartphone ini juga memiliki performa yang terbilang baik Saat kami menguji game GTA San Andreas Smartphone ini dapat menjalankan game ini dengan sangat lancar Namun pada saat kami menguji game Real Racing 3 Terjadi beberapa frame script dan sedikit lag ketika gameplay telah dimulai Hal ini dirasa wajar karena smartphone ini mengusung resolusi yang terbilang tinggi Yaitu Full HD 1080 x 1920 pixel Dan berikut skor pada pengujian beberapa aplikasi benchmarking Secara keseluruhan smartphone ini dapat mendukung semua aktivitas kita Karena smartphone ini memiliki spesifikasi dan fitur yang cukup lengkap Selain itu mendukungnya jaringan 4G LTE di kedua sim ini Juga menjadikan nilai lebih dari smartphone ini Untuk kekurangannya Asus menyematkan banyak sekali bloodware pada smartphone ini Selain itu, bloodware pada smartphone ini juga tidak bisa kita hapus Dan mengharuskan kita melakukan routing untuk menghapus bloodware tersebut Namun hal itu tidak terlalu terasa Karena smartphone ini telah memiliki kapasitas penyimpanan sebesar 32GB Yang terbilang sangat luas untuk smartphone di harga 3 jutaan Nah cukup sekian review dari berita teknologi.com Untuk smartphone Asus Zenfone Selfie Nantikan review-review dari gadget terbaru lainnya Hanya di berita teknologi.com Jangan lupa untuk subscribe channel youtube kami Untuk mendapatkan video-video terbaru lainnya Sampai jumpa